Intro Seperti diketahui, MIG-31 dibangun dengan misi untuk melakukan intersepsi jarak jauh Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Sebelum perang di Ukraina, Rusia tidak memiliki unit MIG-31 Vokson Yang ditempatkan secara permanen di dekat perbatasan Ukraina Ini tidak mengirankan mengingat pesawat dengan peran khusus seperti itu memang tidak diperlukan di teater semacam itu Seperti diketahui, MIG-31 dibangun dengan misi untuk melakukan intersepsi jarak jauh Namun situasinya sekarang berubah dengan dramatis MIG-31 memainkan peran penting dalam konflik di Ukraina Pesawat-pesawat ini sekarang dikerahkan di dua pangkalan yang lebih dekat ke Ukraina Untuk mengambil bagian dalam pertempuran Mereka terbukti memenuhi peran penting berdasarkan jarak ekstrim Dimana mereka dapat menghadapi ancaman udara MIG-31 awal yang dikenal NATO sebagai Vokson A Dikembangkan selama perang dingin dan dimaksudkan untuk melindungi obyek-obyek strategis penting di Uni Soviet Dari serangan rudal jelajah yang diluncurkan oleh bomber dan kapal selam Tentu saja skenario musuh yang membuat dia lahir adalah Amerika Serikat Dan untuk menghadapi serangan Amerika Serikat Dia tempur harus melewati bentangan luas di utara Rusia Ini menjadikan MIG-31 harus memiliki jangkauan yang jauh Itulah kenapa Vokson adalah pesawat besar Berat maksimumnya adalah 46 ton Kebutuhan akan respon cepat terhadap ancaman rudal Menghasilkan persyaratan untuk mempercepat kecepatan maksimum Yaitu 2,8 mah atau mah 2,035 untuk penerbangan jelajah Terima kasih telah menonton!